Halo guys, balik lagi di Xena Channel Kali ini gue mau kasih kalian bagi no tips Atau bagaimana cara memulai game Shining Beyond dengan baik dan benar ya guys ya Supaya gak salah jalan Kayak akun gue Kita langsung mulai aja videonya Oke guys, buat yang baru main Kalian bisa nonton dulu video gue untuk cara re-rollnya Atau hero yang direkomendasikan untuk didapatkan di awal ya guys ya Ini guys, kalau kalian udah nonton video gue yang tadi gue sarankan Lanjutnya, beginner tips dari gue adalah Pertama itu adalah tentuin hero kalian ya guys ya Maksudnya seperti apa? Kalau disini, kalian itu harus tentuin hero-hero kalian Berdasarkan job-jobnya ya guys ya Maksudnya gimana? Jadi gini guys, kalau kalian free player Walaupun kalian well atau sultan juga Pastikan kalian tentuin dulu hero mana yang ingin kalian build ya guys ya Dan satu hal yang harus gue tekanin Jangan terlalu muluk untuk menggunakan semua tipe hero SSR guys Jadi kalau kalian dapet SSR Atena, Freya, terus kalian dapet hero SSR lain Itu jangan kalian naikin dulu semuanya guys Kenapa kayak gitu? Karena poin penting dari game ini adalah job ya guys ya Jadi kalian pilih Seperti ini, gue pilih Atena Naikkan job Karakter utama kalian itu sampai Full dulu guys Baru kalian beralih ke hero SSR lain Dan kalau kalian pakai 2 hero dalam 1 job seperti ini Ini yang gue lakuin ya Dan ini adalah salah guys Jadi seperti ini, gue naikin Atena dan Freya guys Freya-nya akhirnya terlantar karena jobnya Sudah termakan oleh si Atena Jadi gue saranin kalian 1 job Misalkan warrior, 1 SSR aja guys Atau dalam 1 team kalian Minimal, gak minimal, maksimal 3 SSR guys Kenapa? Karena Resource yang kalian butuhin untuk naikin hero SSR itu Gede banget Dan kalian butuh itu untuk fokusin di hero utama kalian Nah jadi kalau kalian sudah tentuin Misalkan di warrior Kalian naikin apa? Atena, Freya Atau yang lain Terserah kalian Atau Jake kalau kalian gak dapet Atau Olivia Boleh banget SSR Maksudnya ini dari hero SSR ya Berarti udah dinaikin Dan ini adalah contoh yang salah Karena gue naikin semua guys Padahal harusnya gak kayak gitu Nanti akan gue jelasin di Penjelasan setelah ini guys Terus kemudian di rogu Kalian pilih 1 Yaitu kalau gue disini meifang Walaupun gue ada yang lain Gue akan pilih meifang Kemudian kalau di ranger Gue pilih naikin artemis Walaupun gue ada emiko juga Yang mana bagus Kemudian gue akan gunain Akolet gue atau healer gue itu Arisa Dan buat kalian yang ingin mudah Adventure nya Gue saranin kalian Pakai 1 priest yang bisa ngeheal ya guys ya Atau 1 akolet Bukan priest maksud gue Dan disini gunain Arisa ya guys ya Dan dia SR Jadi resort nya Gak terlalu besar Kalian lihat disini Status yang didapatkan Attack nya aja gak sampai 200 Ya guys ya Dan defense nya juga Gak sampai Di 400 Kayak kalian naikin job Jadi disini yang kalian fokusin itu Adalah job nya dulu guys Ketika kalian sudah punya Satu hero yang pasti Kalian akan pakai Kalian naikin job nya Semaksimal mungkin Sampai Di akhir Kalau bisa kalian dapetin semuanya dulu Jadi kalian bisa lanjut Game nya lebih santai lagi Dan disini Kalian itu bisa melakukan Transmute ya guys ya Jadi kalau kalian ada yang Bintang 1 Kalian bisa ubah ke bintang 2 2 ke 3 Dan kalian juga bisa Break dari yang level tinggi Ke level rendah ya guys ya Jadi kalian silahkan Lakukan hal yang sama Jadi biar kalian gak Repot Lebih baik kalian Satu Kelas 1 guys Sebelumnya Gue pakai Freya dan Athena Karena gue gak tau ya guys ya Ternyata Sesulit itu Untuk mencari Job relic disini guys Karena Itu berdasarkan dungeon aja Dan sekali Sehari Kalau gak salah ya guys ya Kesempatannya Dan kalian harus beli Menggunakan Kristal kalian Atau gemstone kalian Untuk membeli Kunci Ngebuka Job relic lagi guys Oke nextnya Setelah kalian tau Hero kalian Yang mana ingin dinaikin 4 aja guys ya Fokusin 4 di awal Maksimal 3 SSR Atau 3 Valiant Heroes Kenapa 3 Nah disini guys Kalian pergi ke Forge Dan disini ada yang namanya Hero Forge guys Dimana kalian bisa ngerubah Shard yang kalian gak butuhin Untuk ke Shard utama Contoh gue disini kan Pakai si Athena ya Jadi gue bisa Masukin Shard-shard hero yang Gue gak ingin Seperti ini Untuk gue tumbalin Menjadi Shardnya Athena Walaupun gak sesuai Tapi ini Sangat berpengaruh Untuk Kelangsungan ID kalian Atau Cara kalian Di game ini Seperti ini guys Lumayan Dapet 25 Kemudian gue bisa cari Yang lain Yang gak akan gue pakai Jadi akan gue Tumbalin aja Dan pastikan kalian Selesaikan ini Ya Seenggaknya Sehari Bisa selesai lah ya guys Terkumpul semua gitu Misalkan 10 kali sehari ya Usahakan Terkumpul 10 sehari Kenapa gue bilang Kalian maksimal 3 SSR aja Karena Kalau kalian lihat disini Biayanya lumayan ya guys ya Ngorbanin 1 banding 3 Untuk mendapatkan 5 ini ya 5 shard Jadi kalian butuh 15 Untuk mendapatkan 5 ini Jadi kalau kalian punya 4 Itu lebih gede lagi Dan yang ditumbalin itu Arus adalah Shard yang hero SSR Nah Kalau kalian punya hero Yang dibawa SSR SR Itu juga kan Enak jadi lebih cepat Contohnya gue adalah Menggunakan Arisa ya guys ya Jadi yang gue tumbalin Ini adalah Shard yang levelnya sama Jadi gue gak Butuh terlalu banyak Misalkan seperti ini Gue bisa maksimal Langsung selesai Dapat 50 Sehari Kayak gitu guys Nah kemudian Cara lagi untuk Menambahkan bintang Ini gue kasih tau lagi ya guys ya Kalian pergi ke back Kalian cari Shard kalian yang Ini ya guys ya Omni shard kalian Kalau kalian punya Omni shard Jangan gunain Untuk naikin Hero yang Gak kepakai Untuk tim kalian Disini gue udah banyak banget Naikin hero Dan itu gue salah Maka dari itu Gue sarin nih kalian Gunain Omni shard ini Untuk di combine dulu ya guys ya Kalian combine Ke level yang lebih tinggi Misalkan ini kan Basic Level 1 Bintang 1 Kalian bisa combine Sampai ke bintang 3 Pas di bintang 3 Kalian bisa combine Ke bintang 4 Jadi hero kalian tuh Bisa cepet sampai Bintang 6 Atau bintang 7 ya Kalau gak salah ya Paling tinggi Jadi Bener-bener Kalian fokusin di 4 dulu Kalau 4 itu udah full Baru kalian bisa Progress hero selanjutnya lagi guys Yang bisa Kalian Untukin buat tim raid kah Untuk pvp kah Karena Disini disarankan Hero nya itu Beda-beda ya guys ya Ada hero yang khusus raid Ada hero yang khusus arena Ada yang baik untuk adventure Dan Tower Dan seterusnya Dan seterusnya guys Nah kemudian untuk yang baru main Kalian bisa Fokuskan Kalau kalian bingung Ini sebenernya harus ngapain sih Biar cepet leveling Kalian bisa ikutin guide yang disini ya guys ya Disini gue guide nya udah ke 5-3 Jadi udah enak banget Kalian ikutin aja yang disini Terus Kemudian kalian Ambil hadiah-hadiah dari quest Dari guide ini Dari Treasure Seperti ini Kalian akan dapet Banyak banget hadiah Seperti ini Gue dapet banyak banget kan ya Jadi kalian Enak banget disini sebenernya Dan kalian bisa Beli battle pass Kalau kalian ingin Serius main game ini Yang menurut gue juga worth it Dan kalian harus Sering-sering Ngecek bundle ya guys ya Nah di shop ini Kalian beli bundle Bundle yang mana Kalian itu bisa dapet Satu bundle yang gratis Setiap hari ya guys ya Disini Free daily pack Isinya itu Ya 50 Lumayan Walaupun hanya 50 Itu lumayan Buat free player ya Kemudian kalian Kalau cocok ya Kalian tinggal beli Kalau kalian pengen Pengen gesek Mana pun Kalian tinggal pilih Warrior Zealot Rogu Archer Acolite Dan Mage Kalian butuh Warrior ya Kalian beli aja Warrior Pake valiant ini ya Disini Kalian bisa beli Gue bisa beli 4 Jadi bisa gue habisin Dan dia butuh Nextnya untuk reset lagi Dan ini kalian Yang menurut gue wajib Di awal itu Yang ini dulu ya guys ya Karena job itu Seperti yang kalian lihat Di video di awal tadi Perbedaan statusnya Lebih tinggi Dibanding bintang Ya guys ya Nah kemudian guys Setelah kalian Di premium ini Tadi kalian udah beli Dari Valiant Knight Kalian juga Pergi ke supply Disini tuh ada Bundle Yang menurut gue Recommended ya guys ya Disini ada 3000 bundle Dan kalian bisa dapet Royal SSR Summon ticket Jadi kalau kalian Belum yakin Dengan Keberuntungan kalian Kalian bisa beli ini Ini kan cuma dibatisin Satu akun satu ya Gue harap sih kalian Beli ini aja guys Sekali Karena isinya ya Lumayan banget 1000 hero XP Kemudian Heptestus Skill Jadi bisa naikin Gear Grade nya Kemudian kalian bisa dapet Hero Weapon Spesial Bintang 5 Ini cus ya Jadi kalian bisa milih Kalian bisa dapet SSR Dibanding kalian Gacha 2700 Ini tinggal tambahin 300 Dan cuma butuh Satu akun Coba bisa sekali Jadi kalian beli aja King ini ya guys ya Gue saranin sih Yang recommended Ini dulu ya guys ya Jadi Gue rasa untuk Beginner tips kali ini Cukup sampai sini dulu Gue harap kalian terbantu Dan kalau kalian Suka video ini Boleh kalian like Dan untuk video berikutnya Signing beyond Kita lihat nanti aja Kalau kalian Berasa terbantu Dan kalian butuh Tips-tips lain Boleh kalian komen aja Atau ada Kritik saran dan komentar Boleh kalian komen juga Dan subscribe channel ini Biar gak semakin Ketinggalan dengan Video-video baru gue Dan gue semakin Semangat lagi Upload video-video lagi Dan kalau perlu Kalian nyalain loncengnya Karena Gue akan sering-sering Livestream Entah game apapun Ya kita bisa Seleselon bareng Atau kalian mau ada Pertanyaan ke gue Tentang game ini Atau tentang game lain Jadi jangan lupa Nyalain loncengnya juga Biar gak ketinggalan juga Video terbaru Yang gue upload Oke thank you Bye-bye Sampai jumpa